Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah di video kali ini ketemu lagi di channel Agung Nur Saladin Channel yang membahas tentang burung perkutut Membahas tentang perawatan burung perkutut Maupun tentang vlog keseharian Maupun dan lain sebagainya Nah disini di video kali ini seperti biasa Saya akan membaca satu persatu Di kolom komentar youtube saya ini Yang memang belum saya baca Maupun belum saya jawab di video kali ini Jadi ini saya akan baca Akunya dari Edmbuh channel Nah ini Edmbuh channel ini Dia bertanya di kolom komentar youtube saya ini Ataupun di channel Agung Nur Saladin ini Nah dia bertanya Bang apa Apa iya kalau musim hujan itu perkutut jarang manggung Saya ulangi lagi ya Bang apa iya kalau musim hujan ini perkutut jarang manggung Nah saya akan bedah di Channel saya ini maupun di video kali ini Jadi pertanyaan itu sering saya dilontarkan Di youtube saya ini maupun di video saya ini Jadi kalau hujan musim hujan ya Contohnya musim hujan Perkutut kenapa jarang manggung Nah karena dia itu Karena musim memang musim hujan Di alamnya saja jarang manggung Apalagi di dalam sangkar Seperti itu ya Contoh di alam liar Ada yang memang benar-benar Manggung itu memang Bisa dihitung Satu dua Bisa dihitung Tetapi tidak sesering pas waktu Pas musim panas Maupun musim ketigo Bosan Jawa ini musim ketigo Maupun musim panas Nah seperti itu Tetapi kenapa Dikarenakan Kalau sistem logikanya Itu karena burung perkutut itu Pertama kedinginan Kedua itu Birahi ngedrop Itu kalau logikanya ya Pertama dingin Dua birahi ngedrop Karena Kalau di sistem burung perkutut Peredaran darahnya itu Tidak panas Tidak lancar Kan otomatis kedinginan Otomatis burung itu juga nyekukruk Otomatis juga jarang bunyi Tetapi kalau sistem panas Cuaca ketigo Atau kecuaca panas Pelak Apa Aliran darah mengalir Sistem pencernaannya Bagus Dan Apa semuanya itu Terpenuhi Sinar matahari juga terpenuhi Di musim panas itu Juga otomatis Burung perkutut Banyak yang manggung Seperti itu Kalau di sistem logikanya Seperti itu Jadi untuk teman-teman semua Penanggulangannya Gimana mas Kalau untuk burung perkutut Di musim hujan kok jarang manggung Ya kita tambahi Pertama kita tambahi Makanan tambahan Seperti yang bersifat panas Seperti kita tambahi Pertama bisa tambahi Ketan hitam Kita bisa tambahi Godem Ataupun fumayin Kita bisa tambahi Makanan-makanan Apa Beras merah Dan sebagainya Itu adalah sifatnya Yang mempunyai Sifat panas Sehingga burung perkutut itu Tidak Kedinginan Dan aliran darah Itu tetap Berjalan dengan lancar Sehingga burung perkutut itu Istilahnya Setelah dia itu Manggung air itu Ngedropnya Tidak begitu Turunnya itu Terlalu kebangetan ya Jadi Birahnya menurun Itu cuma Sedikit Dan bisa menstabilkan Seperti itu Tidak terlalu turun Memang-memang benar Dia macet-cet Itu tidak Seperti itu Nah Perlu dicatat lagi Untuk burung perkutut bahan Sama burung perkutut yang sudah jadi Itu beda ya Kalau di musim hujan Burung perkutut bahan Ya juga nyekukruk Juga jarang bunyi Juga males bunyi Nah kenapa mau Tidak bunyi Nah Di musim panas saja Kalau untuk burung bahan Juga jarang bunyi Karena Memang belum berirahi Dan lain sebagainya Apalagi di musim hujan Itu yang pertama Yang kedua Kalau sudah Burung perkutut yang sudah Gacor itu Burung perkutut yang gacor Gacor manggung Gacor yang memang Benar-benar ngayar Itu Di musim hujan saja Juga ngedrop Birahnya ngedrop Karena pertama Kedinginan Kedua memang Fase Cuaca Seperti itu Jadi Yang sudah Manggung jajah macet Ataupun Birahnya berkurang Apalagi yang belum Manggung gacor Nah seperti itu ya Paham ya Seperti ini ya Penanggulangannya Tadi itu Kasih makanan tambahan Kasih Seperti biji-bijian Ketan hitam Godem Beras merah Ataupun Fumayin Dan lain sebagainya Dan kalau malam Bisa dikerodong Kalau untuk burung perkutut Lomba Maupun burung perkutut yang Sudah jadi Yang menginginkan Burung perkututnya Itu tidak nyekukruk Ataupun tidak ngebal Maupun tidak Kedinginan Seperti itu Nah cukup paham ya Sampai sini ya Ini ada akunnya Edmbuh channel Sudah saya jawab Di video kali ini ya Dan untuk teman-teman Yang mempunyai pengalaman Yang sama Mudah-mudahan Terjawab Di video kali ini Dan untuk teman-teman Yang mau bertanya Silahkan ditulis Di kolom komentar Youtube saya ini Di bawah sini ada Kolom komentar Silahkan komen Berikan like Ataupun share Monggo bertanya-tanya Kita belajar bersama Disini saya juga Masih belajar Seperti itu ya Pokoknya untuk teman-teman Semua saya doakan Sehat selalu Banyak reseki yang barokah Yang berlipah Diberi kemudahan selalu Diberi keberkahan selalu Diberi kesuksesan selalu Di dunia Mampu di akhirat Akhir kata Wabila Taufiq walitayah Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh